Kawasaki All New Ninja 250 CC sekitar 8 juta rupiah Wow menarik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Nah semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu Amin amin robbal amin Ketemu lagi dengan gue Joe Arangy Motosport Youtube channel kesaingan kita Arangy TV Kali ini kita lagi ada di Arangy Motosport Durantiga Yang merupakan salah satu cabang pertama dari Arangy Motosport Dan juga merupakan gudangnya Moge Murah yang ada di Jakarta Diliputan kita kali ini Dikarenakan ada beberapa message Yang masuk baik itu ke Instagram Baik itu ke chat admin dari Arangy Motosport Dan juga Youtube Arangy TV Ada beberapa masukan di kolom-kolom komen Berapa sih DP yang dibutuhkan untuk memiliki Moge di Arangy Motosport Dan berapa sih besar angsurannya Jadi diliputan kita kali ini kita bakal bahas Berapakah DP dan juga berapakah angsuran yang teman-teman butuhkan Untuk memiliki Moge-Move idaman teman-teman semua Dan semoga video ini bermanfaat Jadi bisa memberi motivasi lebih Supaya teman-teman bisa lebih semangat bekerja Semoga bermanfaat Pokoknya Nah motor pertama yang mau kita coba sharing ke teman-teman Mungkin sebelum kita beralih ke Moge Kita lihat buat motor-motor 250cc dulu kali ya Karena sebagian besar teman-teman Yang sebelum pakai Moge Biasanya mereka pakai motor 250cc Baik itu sport ataupun big scooting Nah kita berawal dari motor big scooting yaitu Yamaha X-Max Nah ini adalah Yamaha X-Max 2018 Warna coklat, kilometer jalan 7 ribu Harganya berapa? Harga pasaran kurang lebih di angka 46-45 juta Di Arangy Motosport harganya berapa? Harganya sekitar 44,9 juta Jika kalian membeli secara cash Dan berapakah biaya yang dibutuhkan untuk meminang motor ini Alias berapakah besar DP atau don't paymentnya Jadi don't payment untuk sebuah Yamaha X-Max adalah sebesar 9 juta rupiah Wow menarik kan? Nah jadi kalau teman-teman kita asumsikan punya penghasilan sebulan 3 juta Dan teman-teman bisa saving sebulan 1 juta Ya kurang lebih 9 bulan Teman-teman yang baru mulai bekerja Sudah bisa memiliki motor idaman ini Melalui proses kredit Karena dengan 9 juta rupiah kalian bisa membawa pulang Satu unit motor Yamaha X-Max tahun 2018 Dan berapa sih besar angsurannya dengan DP senilai 9 juta rupiah tersebut? Besar angsurannya selama 24 bulan Kurang lebih di kisaran 2,4 juta rupiah Nah semoga motor pertama ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman kalian Yang lagi cari-cari X-Max Mungkin lagi nabung Berharap 2-3 tahun lagi bisa beli cash Mungkin apabila rasa di dalam hati sudah bisa tertahankan Tertahankan Wih, kalian lihat Bahasa yang lebih baik banget ya Kalian bisa memiliki X-Max ini hanya dengan uang senilai 9 juta rupiah dan angsuran sebesar 2,4 jutaan rupiah selama 2 tahun Nah, motor selanjutnya adalah motor ganteng, motor keren Walaupun dia motor 250cc Ini adalah Kawasaki All New Ninja 250cc yang baru saja diluncurkan Kawasaki pada tahun 2018 Jadi ini sudah versi fast lift, versi terbaru dari sebuah Kawasaki Ninja 250cc Nah, motor ini adalah tahun 2018 Kilometer baru jalan 6.000 km Pajaknya hidup sampai bulan Juli 2022 Dan berapa sih harga yang ditawarkan untuk motor ini Jadi harga pasarannya untuk kondisi sejenis ya Kurang lebih harga pasaran di kisaran 48-49 juta rupiah Dan di area ini Motorsport harganya adalah 46,9 juta rupiah Kilometer 6.000 Jadi kalau teman-teman ngecek mungkin Oh ada yang jual harga 46 lebih murah 900 ribu Coba cek deh kilometernya berapa Rata-rata kilometer motor-motor 250cc Karena motor yang sering dipakai secara harian kilometer sudah besar Bahkan sudah pernah kita dapat yang new model ini Kilometer sampai tembus 40 ribu Itulah sebabnya mereka jual bisa dengan harga yang lebih murah Ini kondisinya masih grass, kondisinya bagus Kilometer baru jalan 6.000 Harganya di angka 46-9 juta rupiah Dan berapakah BP yang dibutuhkan untuk memiliki motor keren ini Jadi teman-teman bisa bawa motor ini untuk ke kantor Ataupun mungkin ke tempat gebetan Jadi BP yang dibutuhkan untuk memiliki sebuah motor ngecek 250cc Seharga 46,9 juta adalah sekitar 8 juta rupiah Wow menarik ya? Menarik Kenapa bisa lebih murah dari X-Max? Karena peristal untuk motor ini sedikit lebih tinggi daripada Yamaha X-Max 2018 Dan berapa sih angsuran yang dibutuhkan untuk membayar motor ini di tiap bulannya Dengan BP senil 8 juta rupiah Kurang lebih angsurannya sebesar 2,5 juta rupiah Menarik Kita lanjut ke motor selanjutnya yang udah mulai masuk kategori Nah motor selanjutnya Kita sudah mulai masuk kategori Moge nih Walaupun Moge yang dimaksud adalah Moge 2 silinder Salah satu kelas entry level dari sebuah Moge Nah ini motor apa? Ayo Ayo kita majuin Yes bener ini adalah sebuah Kawasaki IR6N atau IR6N naked Jadi berbagi platform yang sama dengan saudaranya Yaitu IR6 fairing Nah ini 650cc Jadi dikategorikan sebagai Moge Karena biasanya kalau teman-teman main ke mall-mall besar nih Biasa limitasinya adalah ada 500cc Lebih dari 500cc dianggap sebagai Moge boleh parkir di lobby Di bawah 500cc dianggap sebagai non-Moge parkirnya di basement Sementara contohnya seperti itu Jadi motor ini sudah dikonsider sebagai big bike alias Moge Dan berapa sih harga yang ditawarkan oleh Aranji Motorsport untuk motor ini? Jadi ini adalah IR6 Naked 2012 warna merah Kilometer jalan sekitar 20 ribu Kok agak besar ya? Basicnya 2012 Motornya juga nyaman, naked bike Jadi salah satu Moge Jepang yang sering dipakai Mungkin dipakai secara daily juga ya Karena itu 20 ribu kilometer Dalam waktu 10 tahun dari 2012 ke 2022 Pemakaian harusnya sih gak terlalu besar Karena rata-rata per tahunnya hanya sekitar 2 ribu something Jadi masih acceptable Pajak masih hidup sampai bulan April 2022 Dan harga yang ditawarkan untuk motor ini adalah Oh iya sebelumnya gue sampaikan dulu Harga pasarannya di luar sekitar 74-75 Bahkan sampai ada yang 79 juta Bervariasi tergantung kondisi Nah untuk motor ini harganya sangat menarik Harganya hanya di sekitar 69 jutaan rupiah saja Kalian sudah bisa dapat IR6 N Kilometer 20 ribuan Pajak hidup bulan 4 Dan kondisinya temen-temen bisa lihat Warna favorit warna merah Dan berapa sih DP yang dibutuhkan untuk memiliki sebuah IR6N Melalui sebuah proses kredit DP yang dibutuhkan sekitar 21 juta 850 ribu rupiah Menarik? Menarik Jadi kalau temen-temen punya gaji Kita berasumsi lagi ya Gajinya masih 3 juta deh gitu istilahnya 3 juta bisa saving sebulan sejuta Berarti kurang lebih 22 bulan ya Hampir 2 tahun nih kalian buat mengumpulkan DP Dan setelah 2 tahun harusnya udah mulai promote dong Jangan gaji 3 juta lulu Kerjanya harus semangat Supaya dapat penghasilan lebih Supaya bisa Punya motor yang lebih keren lagi Atau punya rumah Atau gak merit kan istilahnya Dan berapa angsuran yang dibutuhkan untuk membayar Cicilan per bulan motor ini Dengan DP sebesar 21 juta 850 ribu Jadi angsuran per bulannya Selama kurang lebih 2 tahun Adalah sebesar 3 juta 80 ribu rupiah Gimana menarik? Jadi buat temen-temen yang berpenghasilan 3 juta rupiah Kemungkinan masih agak susah untuk memiliki sebuah IR6 Walaupun melalui proses kredit Jadi kalian harus tetap semangat Semua harus diawali dengan doa Dan semua dimulai dari bawah Jadi kalau temen-temen mau punya MOGE Yang gak ada salahnya punya 250 cc Karena mengikuti dengan penghasilan temen-temen semua Gimana? Nah semoga bermanfaat 21 juta 850 ribu rupiah Kalian sudah bisa bawa pulang sebuah Kawasaki IR6 Dengan cicilan sekitar 3 juta 80 ribu rupiah Per bulan selama 24 bulan Oke kita lanjut ke motor yang pastinya Step by step Makin lama makin mahal ya Oke lanjut Nah motor selanjutnya yang mau coba kita bahas adalah Salah satu MOGE naked bike paling laris di Indonesia Yes ini adalah Kawasaki Z800 Jadi kita punya beberapa pilihan warna Dari Kawasaki nya pun meluncurkan beberapa pilihan warna Yaitu ada hijau Ada putih Dan ada warna orange Ada di pojok sana Cuman yang bakal kita bahas lebih detail Yang hijau kali ya Supaya Lebih bisa Apa ya Warna Kawasaki kan jagoannya hijau Jadi kita coba bahas yang warna hijau Nah ini adalah Kawasaki Z800 Tahun 2013 Kilometer Jalan 20 ribu Pajaknya masih hidup sampai bulan Juli 2022 Dan harga pasaran di luar sana Untuk sebuah Kawasaki Z800 Adalah kurang lebih di kisaran 176 Sampai 179 juta Dengan kondisi Kondisi bagus Kondisi aksesoris seadanya Nah untuk motor ini Ditawarkan Dalam harga 175 juta rupiah Kok gak berada jauh ya dengan harga market Tapi tunggu dulu Nilai aksesoris yang tertempel di motor ini Sudah lebih dari 30 juta rupiah Nah kalau kita lihat satu persatu Mulai dari Ini ban depannya sudah menggunakan Bridgestone Hypersport S22 Sparkport depan sudah karbon Cover radiator sudah ganti Frame slider sudah pakai EvoTek Cover engine sudah pakai WR3 Steering damper Hyper Pro Spion Rizoma Wind seal juga sudah ganti Sudah ada Koso voltmeter Dan kenal pot Nah ini bukan Akrapovic full system Ini adalah Crosspeed full system Tapi stickernya diganti Menjadi Akrapovic Jadi nilai aksesorisnya Kurang lebih 30 jutaan rupiah Dan harga yang ditawarkan Hanya 175 juta rupiah Menarik kan? Menarik banget Ini motor sangat value for money Buat teman-teman semua yang lanjut cari Z800 Dan berapa sih DP yang dibutuhkan Untuk motor ini Dari sebuah Z800 Seharga 175 juta rupiah Jadi DP nya adalah sebesar Kurang lebih 54 juta rupiah Dan cicilan per bulan Untuk sebuah kawasan Z800 Dengan DP sebesar 54 juta rupiah Adalah sebesar 7 juta rupiah Jadi buat teman-teman Yang pengen memiliki kawasan Z800 Harus sudah mulai punya pekerjaan yang oke nih Karena cicilan per bulan aja Kurang lebih hampir 7 jutaan rupiah Jadi tetap semangat Semoga semuanya ada jalan Oke kita lanjut Setelah motor ini Mungkin motor apa ya? Jangan Jepang semua kali ya Kita coba pindah ke motor Itali Motor apa? Nah motor selanjutnya Mau coba kita bahas Yaitu sebuah motor Asal pabrikan dari Italia Nggak lain dan nggak bukan Adalah motor yang sedang gue dudukin Yes ini adalah Ducati Ducati Monster 795 Diluncurkan oleh Supermoto Pada tahun 2012 2012 kalau nggak salah Jadi merupakan versi terlaris Dari sebuah motor Ducati Yang pernah diperkenalkan di Indonesia Ducati 795 795 cc Kilometer jalan Rp19.000 Pajaknya kebetulan Pajak motor ini off Dari bulan Maret lalu Dan Berapa sih harga pasaran Untuk sebuah Ducati Monster? Nah harga pasaran Sebuah Ducati Monster Harganya lumayan besar Range-nya Jadi kisaran mulai dari Rp165.000.000 Sampai ada yang Rp180.000.000 juga ada Nah dengan kondisi ya Kondisi bagus lah ya Yang kita bilang Harga dalam kondisi bagus Bukan kondisi jelek Atau kondisi X-Crest Kita nggak asumsikan itu Dan Motor ini sudah dilengkapi Aksesoris yang sedemikian rupa Dan nggak kalah dengan Motor yang barusan kita bahas Yaitu Kawasaki Z800 Nilai aksesoris yang tertempel Di motor ini Kurang lebih hampir Rp40.000.000 Nah kalau kita lihat Satu persatu Mulai dari Ban depannya sudah Michelin Route 5 Ban belakang juga Sudah Michelin 5 Selang remnya sudah Hell Master remnya Brembo RC S19 Master couplingnya Brembo RC S14 Spion sudah Zoma Frame slider sudah ganti Footstep juga sudah Pakai Rizoma Dan knalpotnya nih Nggak afdol Kalau Ducati tidak pakai Knalpot Termik noni Dan sudah dilengkapi Dengan single seater Jadi aksesorisnya Luar biasa Banyak untuk motor ini Dan harga yang ditawarkan Oleh Rengi Motorsport Adalah sekitar Rp165.000.000 Wow menarik kan Menarik Kalian dapat semua aksesorisnya Pokoknya motornya tinggal pakai Tinggal bawa pulang Tinggal samori Dan Depo yang dibutuhkan Untuk memiliki motor ini Apabila kalian membeli Melalui sebuah proses kredit Yaitu Sebesar Rp50.000.000 Dimana Menarik Lebih murah sedikit Daripada Kawasaki Z800 Yang Seharga Rp54.000.000 Dan cicilan per bulannya Adalah sebesar Rp6.800.000 Jadi Gimana teman-teman semua Menarik gak Jadi pilih Z800 Atau Ducati Monster Jadi gak salah Walaupun motor ini Berasal dari dua pabrikan yang berbeda Kapasitas silinder yang berbeda Teman-teman banyak Mengasumsikan Kalau dua motor ini adalah Pilihan yang berat Ketika kalian memikirkan Untuk membeli Apakah sebuah Z800 Apakah sebuah Ducati Monster Karena harganya Hampir-hampir mirip Yang menyebabkan DP Dan juga angsurannya Agak-agak mirip Nah Oke terakhir Yang pasti kita bahas Satu lagi Motor Sport Yang mungkin harganya Gak terlalu mahal Kelas medium level Motor apa itu Motor dari Motor pabrikan Jepang Yang mahal Yang pasti nomor 2cc Motor idaman kita semua Lanjut kita Nah motor terakhir Yang pastinya gak boleh kelewatan Adalah motor sport Apalagi motor sport Kelas nomor 1cc Dan motor sport Nomor 1cc Yang mau kita bahas disini adalah Yang pastinya Kita semua sepakat Salah satu motor nomor 1cc Paling ganteng Yaitu Yamaha R6 Ini adalah Yamaha R6 Keluaran dari ATPM Yamaha Motor Indonesia Dikeluarkan dalam Line upnya ada 3 warna Ada putih Ada biru Dan juga ada abu-abu Dan ini adalah Salah satu line upnya Warna putih Nik 2013 Pajaknya Hidup sampai bulan April 2022 Kilometer jalan Rp 19.000 Modifnya Modif simple Transport sudah menggunakan SG Project Bandar pendakang sudah Batlex S20 Dan Harga pasaran untuk Sebuah Yamaha R6 ATPM Dengan kondisi bagus Adalah kurang lebih Harganya sudah sangat meroket Teman-teman semua Jadi kisarannya harga Sudah tembus di atas 230 jutaan rupiah Dan harga untuk Yamaha R6 ini Di Arnye Motosport Harganya hanya Sekitar 219 juta rupiah Menarik ya Dan DP yang teman-teman butuhkan Untuk memiliki Sebuah Yamaha R6 Dengan harga 219 juta rupiah ATPM Adalah sekitar 67 juta rupiah Jadi dengan 67 juta rupiah Kalian sudah bisa Bawa pulang Sebuah Yamaha R6 Dengan cicilan per bulannya Kurang lebih Di kisaran 9 juta rupiah Dalam waktu 24 bulan Menarik? Menarik Nah Jadi kurang lebih itu Hutan kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Di video ini Kita pengen coba Menyampaikan ke teman-teman Bahwa untuk memiliki Moge Ada beberapa Cara Buat teman-teman semua Yang cara yang paling Biasanya Atau konvensional Yang kita lakukan adalah Menabung Uangnya kita pakai Untuk beli motor Ternyata ada cara-cara lain Yang lebih Mempermudah kita Untuk memiliki Motor idaman Dimana waktunya Pastinya jual lebih cepat Tapi dengan konsekuensinya Kalian harus tetap semangat Untuk punya penghasilan bulanan Karena kalian harus tetap Nyicil setelah itu Nah semoga bermanfaat Dan disini Gak bosen-bosennya Kita menyampaikan Kalau RG Motorsport Dan Fast Automobil Sedang mengadakan Giveaway 4 buah Motorsport Jadi Motorsport periode 1 Yaitu Kawasaki Ninja 250cc Kemarin sempet Kita umumkan siapa pemenangnya Pemenangnya langsung Dari Indra Mayu Dan kita sudah masuk Ke periode kedua Pengumuman pemenangnya Pada saat 30 April Motornya adalah Yamaha R25 Selanjutnya Motornya adalah CBR 250 Dan ada terakhir Motorsport Rahasia Bakal kita umumkan Jadi kita dalam periode Memberikan giveaway 4 buah motor Motor pertama sudah kita berikan Ayo buat teman-teman semua Jangan lupa ikut persyaratannya Hanya follow instagram Hanya subscribe youtube channel Hanya nonton RNG TV Dan juga kalian tebak Berapa logo RNG TV Dan juga Fast Automobil Yang muncul Kalau teman-teman Sepanjang video tadi Denger ada suara Ting Ada logo Kalian hitung Berapa logo di video ini Coba temukan logonya Mulai dari Awal bulan Februari Hingga tanggal 30 April Nanti ada berapa logo Kalian tulis jawabannya Di Postingan Giveaway R25 Dari RNG Motorsport Dan juga di youtube channel RNG TV Giveaway R25 Persyaratan detailnya Kurang lebih bakal kita cantumkan Setelah closing video ini Kalian baca secara detail Dan Jangan sampai gak ikutan Kalau kalian gak pernah ikutan Kalian gak bakal Pernah tau Siapa yang paling beruntung disini Siapa tau kalian adalah Salah satu orang yang terpilih Untuk menangkan Yamaha R25 disini Itu aja Panjang umur Sehat selalu Semoga semua teman-teman Dalam kondisi sehat selalu Dan dilancarkan semuanya Oleh Allah SWT Oke Ijin pamit Undur diri Ketemu lagi dengan gue Joe RNG Motorsport Thank you Aldi Thank you Hazel Yang sudah megang kameranya Thank you tim-tim dari Ari Mata Sport ULN3 Mas Nando Charlie dan lain-lain Panjang umur Sehat selalu Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton